Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini menggelar sidang lanjutan kasus penodan agama dengan Tandakwa Basuki Caya Purnama dan untuk mengetahui situasi dan suasana di luar sidang kita bergabung dengan Tito Bosnia yang sudah siap dengan laporannya. Tito, bagaimana suasana di depan Gedung Kementerian Pertanian siang ini? Lofi, hingga saat ini masa dari kedua kubu baik pendukung maupun yang kontra terhadap gubernur non-aktif Basuki Caya Purnama atau AHOK masih berada di depan ruang atau gedung utama dari Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan RM Harsono yang mana dari kedua kubu ini dibatasi oleh jarak setelah 500 meter Lofi dan ada kawat berduri di setiap sisi-sisi dari dua masa yang masing-masing ada sekitar ratusan masa Lofi dan juga di antara mereka sudah juga ada pihak personil kepolisian yang mana untuk total dari personil sendiri ada sekitar 2.500 personil dan untuk ring satu atau salah satu ring di sini, jadi total ada 4 ring Lofi dan salah satu ringnya berada di depan Gedung Kementerian Pertanian ini dan memang masa di depan Gedung Kementerian Pertanian cukup mengganggu lau lintas Lofi sehingga lau lintas di Jalan RM Harsono maupun Jalan RM Harsono dari Jalan Warung Buncit TBS Sumatupang, Jakarta hingga menuju ke dalam wilayah Ragunan begitu juga sebaliknya ditutup juga berlaku bagi kendaraan umum seperti Transjakarta sehingga memang jalur ditutup total Lofi hingga waktu yang belum ditutupkan dan memang sendiri Lofi tadi dari pihak personil sendiri memang ada menyiapkan seperti bara kuda dan juga water cannon menghindari apabila bentrokan yang sebelumnya pernah terjadi di depan Gedung Kementerian ini Lofi baik terima kasih Tito Bosnia melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta terima kasih Tito Bosnia